Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Senin pagi membuka secara langsung krakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Seprovinsi Jambi tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Wagup mengatakan keberadaan TPAKD menjadi sangat penting, khususnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD lahir sebagai forum koordinasi yang sangat penting bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung kemandirian daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Seprovinsi Jambi tahun 2022 yang berlangsung di Bolrum Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Senin 5 September 2022. Abdullah Sani mengatakan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam berbagai forum kebijakan publik, isu akses keuangan sering dikaitkan dengan upaya untuk mendorong UMKM dan sektor produktif. Lebih lanjut, Wakil Gubernur menuturkan bahwa TPAKD telah menjadi motor penggerak penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan. Tidak dapet dipungkiri, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga telah membuat keberadaan TPAKD menjadi sangat penting, khususnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah. Terima kasih dan aplikasi yang dikaitkan BNOJK dan BNOJK, kemudian dari Ibu terutama, karena bagaimanapun akses keuangan, manakala Ibu bisa cepat, insya Allah akan membawa kelancaran pembangunan Indonesia ini. Tapi juga dalam hal ini kami sarankan, juga bukan sarankan, kami sampaikan kepada para OBD yang memang punya anggaran-anggaran. Semuanya jangan menunggu dekat-dekat Desember. Kita segera lakukan, segera ditinggalkan, sehingga sampai ke air nanti tidak mulut siapa. Dan ini insya Allah ditopang dengan akses percepatan, insya Allah akan menjadi lebih baik. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.